Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB didesak menangguhkan keanggotaan Israel di organisasi tersebut sebagai sanksi atas pelanggaran hukum internasional dan penjajahan di wilayah Palestina. Pelapor khusus PBB untuk kondisi HAM di Palestina, Francesca Albanese yang mengusuhkan hal tersebut berkata bahwa majelis umum PBB hendaknya mempertimbangkan penangguhan keanggotaan Israel hingga mereka berhenti melanggar hukum internasional. Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB didesak menangguhkan keanggotaan Israel di organisasi tersebut sebagai sanksi atas pelanggaran hukum internasional dan penjajahan di wilayah Palestina. Pelapor khusus PBB untuk kondisi HAM di Palestina, Francesca Albanese yang mengusuhkan hal tersebut berkata bahwa majelis umum PBB hendaknya mempertimbangkan penangguhan keanggotaan Israel hingga mereka berhenti melanggar hukum internasional. Ia mengatakan pendirian negara Israel berdampak buruk bagi nasib perakyat Palestina yang nasibnya tak pernah ditangani dengan baik sejak 1967 jadi semakin tertindas dan terpinggirkan. Terlebih lagi hingga 75 persen populasi Gaza kini menjadi pengungsi. Pelapor khusus PBB menegaskan Israel sama sekali tidak berhak atas wilayah Palestina yang mereka duduki. Mahkamah Internasional pun telah memerintahkan Israel untuk menarik mundur pasukan mereka secepatnya dan tanpa syarat, membongkar semua pemukiman ilegal dan menghentikan eksploitasi sumber daya di wilayah Palestina yang diduduki, serta memberikan ganti rugi yang pantas. Pekan lalu Albanis merilis laporan yang menunjukkan upaya sistematis Israel mengusir, menghancurkan dan melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza maupun tepi barat. Dalam laporan yang diserahkan kepada majelis umum PBB itu, Albanis membeberkan pengusiran paksa yang dilakukan oleh Israel secara jangka panjang, disengaja dan dilakukan oleh aktor negara terhadap rakyat Palestina, khususnya setelah 7 Oktober 2023. Laporan tersebut berfokus memberi konteks atas situasi ekspansi wilayah dan pembersihan etnis selama beberapa dekade yang bertujuan untuk menghilangkan keberadaan warga Palestina dari tanah airnya. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!